Halo teman-teman semua, ketemu lagi kita di Chopper Story Historical Bike. Yaitu mengenai motor Exile Cycle, motor buatannya Russell Misha. Tahun 2013 atau 2014, 2013 gitu, gue ke Amerika, lalu sama temen di Amerika jalan-jalan, gue pengen ke Exile Cycle. Dianterin lah daerah Hollywood, bukan di Hollywoodnya, daerah Hollywood kan cukup gede. Situ masuk ke workshop dia, workshopnya lengang, nama besar tapi workshopnya lengang. Masuk, kagak ada orang yang kerja, sepi tapi workshopnya gede, wajuh. Dia beroperasi, apa namanya, buka apa enggak sih ya, ternyata buka. Yang keluar adalah si Russell Misha sendiri. Kita ngobrol, orangnya tinggi men, tinggi, lebih tinggi dari gue. Kita ngobrol, orangnya baik, ramah, dan memang kebetulan gue suka banget dengan hasil karya dia. Semua clean kan. Dari situ, kita berkunjung di bengkelnya, di Kasiliak, tour of the bengkel. Dari tokonya, yang sederhana, masuk ke bengkelnya bersih banget, gede, bersih. Yang kerja cuma satu, yang kerja cuma satu, dan semua ditangani oleh dia. Jadi kalau bikin motor, dia berdua aja tuh, si Russell sama anak buahnya satu. Kemudian pergi ke belakang bengkel tuh ada semacam gudang bersih kayak perpustakaan. Bener-bener kayak perpustakaan, bersih dan tidak berwarna. Maksudnya tuh, semua peralatan yang ada di situ, silver, kayak begini. Dan hitam. Atau besi yang masih belum dicat. Jadi dari rak ke rak, misalnya ini knalpot, semua ini tanky, semua ini sparkboard. Udah sama semua, tinggal diambil-ambil. Jadi dia bikin fabrikasinya bukan di situ, di tempat lain. Kemudian dirakit di tempat itu, di bengkel itu. Jadi ada dua atau tiga meja perakitan. Satu meja perakitan tuh satu orang aja. Dia ya dia. Lalu anak buahnya ya anak buahnya. Dari ngelas sampai segala macem. Cat, dia tangani. Oke, kita ngobrol-ngobrol di situ. Ternyata ada satu tipe motor yang biasa pakai. Dari rumah ke bengkel, bengkel ke rumah selain mobil ya. Motornya adalah ini. Ini dia. Panjang banget. Panjang banget. Dan jauh banget sebetulnya pencapaiannya. Cuman gue nekat aja. Suka nih dengan ini. Panjang untuk gue hampir nggak nyampe. Karena dia tinggi. Kalau dia enak banget. Kelihatan gayanya enak gitu. Gue naikinnya anggap aja enak. Tapi memang enak sih. Tipe yang ini disebutnya The Chopper. Jadi. Tipe dimana. Apa namanya. Front end. Cangkrang depan. Atau. Front end. Atau. 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 Apa ya. Atau. 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 Itu ciri khas dari Chopper. Makanya dia sebut. The Chopper ini. Bahan belakang. Gede. 240 xi kör. Kalau nggak salah. Kemudian. Seperti biasa. Gue suka dari motor. Yang dia bikin. adalah. Simple. Clean. Dan tidak. Berwarna macem-macem. ini pun The Chopper ini kalau tidak salah pernah masuk ke Discovery Channel jadi motor dimana kayaknya kalau dia pakai ini moternya kecil gitu dan pas banget dengan badannya dibandingkan dengan motor yang dia bikin tipe lain ada yang kayak Fatboy dan lain-lain itu dia kayaknya jangkung banget gitu ya kalau ini pas banget karena pencapaian front apa namanya foot control itu kakinya nggak lekuk jadi agak lurus jadi enak banget gitu lanjutnya karena gue tertarik ya selain minta tanda tangan foto bareng gue minta motornya bukan minta gratis kalau minta gratis jadi gue mau dong motor ini gitu oke gue bikinin kata dia yang benar nih boleh gue lihat harganya dia ada beberapa cara untuk menjual motor itu dan membelinya salah satunya bukan build up jadi bukan motor utuh yang kita beli tapi motor kit ini yang buat apa ya merasa tertarik jadi ada tantangan untuk semacam collab walaupun bukan gue bikin tapi gue ikut campur dalam menjadikan sebuah motor gitu oke setelah deal dengan harga setengah harga dari motor utuh karena dia bilang kalau gue yang bikin motor dia nih yang ngomong harganya pasti mahal karena ongkos ongkos ngecat misalnya ongkos ngecat aja di Amerika itu 3.000 dolar 3.000 dolar jaman dulu 3.000 kali berapa tuh jaman dulu 9.000an kalau nggak salah bayangin hampir 30 juta untuk ngecat dong dia bilang lo kan bisa ngecat lo kan bengkel kenapa nggak lo yang ngecat terserah lo mau cat apa silahkan gitu dan mungkin lebih murah tawaran yang menarik oke gue mau mulailah tanda tangan kontrak kontrak lalu pembayaran luna setelah itu dia bilang setelah lo bayar 3 bulan motor jadi lalu kita kirim waduh calling temen gua yang biasa ngebantu oke semua deal lanjut jadi gue udah lumayan deket dengan dia komunikasi dan lain-lain sampai untuk memiliki motor ini juga bisa akhirnya gue pulang ke Indonesia dan nunggu 3 bulan 3 bulan gue lupa tuh agak lupa karena sibuk dibengkel kan lupa begitu sebelum 3 bulan dia calling halo motor lo udah jadi gua bikin gua dos dosin jadi karena gue belinya kit bukan berupa motor kagak ada motornya kit baut sendiri mesin sendiri ini sendiri itu sendiri semua kita mesti ngerangkai di bengkel gua jadi kalau nggak salah bisa hampir dua puluhan dos dos kecil yang dia packing dan dia kesiapkan untuk dikirim waduh seneng nih ada kerjaan baru motor baru oke dikirimlah dari Amerika ke Indonesia sebulan setengah sampai disini begitu nyampe turun taruh di bengkel ada sasisnya yang belum di chat dan yang lain-lainnya udah nggak sabar nih kita kerjain motor anggil perubah si Eko temen yuk kita bikin kita coba berapa lama kita bisa merakit motor ini dos dos ini menjadi motor dan jalan dan kita lihat ada kurang atau nggak oke hari karena nggak ada kerjaan masih lagi ya mumpung lagi ordernya nggak ada barang dateng kita rakit itu itu ceritanya bentar Aus break dulu ya hai 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 PEMBICARA 1 Yang chopper Beli part gimana om? Beli satu motor utuh Cuman masih berupa part Jadi nanti kita ngerakit Gue udah kebayang bentukan motornya gimana Karena dari awal gue penasaran banget Ama karyanya Russell Mitchell yang Excel Cycle itu Dari pas pertama ngeliat dulu di majalah Itu kayak motor mainan soalnya bentuknya Jadi pas si om bilang beli partnya dari Excel Gue rada gak sabar juga nunggu barangnya dateng Pas itu giliran udah dateng Emang bener-bener masih part Part terpisah semuanya Itu gue bukain satu-satu dari kardus semua Udah mulai rakit dulu Rangka juga belum di chat Tengki belum di chat Juga masih plat aja Jadi nge-chatin dulu semua Udah chat kelar baru ngerakit satu-satu Dan sama Excel itu Semua baut sampe kabel pun udah disiapin Gak ada yang kurang satu pun Gak ada yang lebih Jadi udah bener-bener dihitung sama dia Proses ngerakit segala macam sih gak ada masalah Cuman dulu dari nge-chat sampe ngerakit Yang rada lama nunggu jognya doang Karena masih dikirim ke Bandung Itu kisaran sebulanan kali dulu ngerakitnya Rakit udah tes jalan Ternyata emang secara bentukannya doang Keliatan panjang Tapi kalau kita pake Ya masih enak lah buat di Jakarta Kecuali banyak tikungan harus Nyari ancang-ancang Tapi kalau buat Cuman sekitaran Jakarta sih udah Ya masih enak banget lah tuh motor Ya lanjut Dos dibuka Kemudian Kita mulai Mulainya Kita liat dulu Barang apa aja yang ada Di tata gitu ya Di lantai Apa yang belum dicet Tiga bagian kan Sasis Render Sama tanky Langsung Diminta Tukang cat gue Mecet Karena gue gak mau Motor ini Kayak sebagai motor gue Gue kan Karena suka dengan Si Russell Michelle Dan gayanya Dan Hasil karyanya Makanya gue bilang Tukang cat Hitam Hitam Pekat Dan Kilap Oke Dicet Cuman berapa hari Tiga empat hari Cat kelar Kering Mulai lah kita Merah Semua kan udah Dikumpulin Mesin Gearbox Segala macem Ditata Mana duluan Mana belakangan Punya meja Taruh di meja Mulai taruh sasis Pasang mesin Gearbox Semuanya Sampai selesai Tepat Kurang lebih Dua minggu Dua minggu Pekerjaan Non stop Stop deh Malem kita tidur Jadi Bukan dua minggu Non stop Dua minggu Full Hari kerja Kita ngerakit Motor ini Minggu ke Dua Terakhir Jadi Langsung Dinyalain Ada beberapa hal Yang Gue Respek Dari Gue mulai Ngerakit Sampai Jadi Tidak ada Satupun Barang Yang Miss Yang terlewat Yang kurang Malah ada Baut Dua biji Yang lebih Untuk Spare Sedemikian Telitinya Seorang Russell Michelle Tercerminkan Dari Hasil Karyanya Clean Bersih Bersih Pemikirannya Juga Simple Kalau kita Bikin motor Lalu Delivery Motor Itu secara Kit Jangan Merepotkan Customer Di situ Kelihatan Kita Tidak perlu Hubungi Dia Lagi Semua Ada Sampai Dua Minggu Gue Tidak perlu Cari Baut Ini Kurang Ini Itu Tidak Langsung Aki Juga Ada Oli Juga Disiapin Langsung Pasang Pasang Aki Isi Oli Bensin Yang Tidak Dia Kasih Bensin Kita Beli Bensin Kita Masukin Kemudian Bismillah Kita Start Alhasil Langsung Nyalah Bukan Pokoknya Keren Dua Minggu Ngerakit Jadi Nyalahin Langsung Nyalah Makanya Di Discovery Channel Juga Dia Keliatannya Keren Banget Salah Satu Idola Gue Russell Michelle Dengan Exile Custom Exile Cycle Semuanya Hampir Sama Dengan Roda Tiga Karena Memang Yang Gue Bilang Tadi Di Apa Namanya Di Budangnya Tuh Semua Bisa Dirakit Tinggal Lu Mau Gaya Apa Gitu Ya Karena Sama Tengki Ini Agak Lebih Kecil Dar Pada Roda Tiga Jadi Kalau Roda Tiga Mungkin 16 Liter Ini Cuma 12 Kemudian Mesin Nya Sama Dengan Roda Tiga 2100 CC Gede Banget Kan Kemudian Penal Potnya Juga Gitu Kagak Ada Nih Bekarat Di Ujung Sini Yang Bagian Panas Karena Dia Ngelapis Dengan Lapisan Anti Apa Anti Karat Dan Lain Lain Dan Ini Aluminium 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 Brush Itu Dia Kayak Disikat Biar Nggak 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 Kilap Tapi Kayak Apa Ya Dove Gitu Sampai Jari Jarinya Juga Kemudian Disana Open Bell Lalu Clean Di Stang Tidak Ada Kabel Kabelnya Cuma Ada Dua Nah Ini Beda Dikit Dengan Yang Roda Tiga Kabel Dua Itu Kiri Kanan Sebelah Kanan Kabel Gas Jadi Kita Main Gas Selalu Sama Ya Di Kopling Kopling Di Tangan Jadi Kalau Mau Pencet Kopling Orang Pencet Kopling Atau Tekang Kopling Di Kaki Dia Puter Kopling Kopling Diputer Masukin Giginya Di Kaki Jadi Nggak Pakai Tongkat Persneling Kaki Tetap Kayak Motor Biasa Masuk Gigi Netral Dan Kaki Kanan Rem Tangan Kanan Gas Tangan Kiri Kopling Jadi Empat Empat Ini Bekerja Kalau Kita Naik Motor Ini Itu Satu Hal Yang Harus Kita Belajar Juga Kalau Kita Naik Motor Ini Karena Tempat Empat Nya Mesti Jalan Mesti Bekerja Jadi Otak Kiri Dan Kanan Juga Harus Seimbang Sama Kaya Drummer Empat Empat Jalan Berbeda Ini Juga Empat Empat Bekerja Dengan Berbeda Kiri Kanan Nyalain Kontak Lampu Nyala Cuma Enggak Ada Sen Tetep Ulang Lagi Amerika Pakai Sen Atau Signal Atau Apa Ya Namanya Kalau Disini Rating Anak Anak Sini Bilang Lampu Rating Itu Otomatis 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 Dari mana Otomatis Kalau Mau belok Kanan Tangan Kanan Belok Kiri Tang Kiri Atau Kaki Gitu Gitu Otomatis Otomatis Di Otak Kita Itu Bukan Pencet Pencet Apa Namanya Signal Atau Tombol Kecuali Motor Standard Harus Yes Begitulah Ceritanya Motor Panjang Dan Ini Jarang Gue Jalanin Karena Kita Sendiri Di Jakarta Lalu Lintas Itu Gile Macet Gak Enak Jadi Dengan Posisi Kopling Di Tangan Digas Lalu Macem Macem Gitu Untuk Keadaan Macet Ribet Ribet Banget Jadi Jarang Gue Jalanin Kecuali Kalau Acara Acara Tertentu Oke Kita Berkeringat Sedikit Untuk Mac Kapasitas Gede Jadi Bukannya Boyot Lalu Suara Kenceng Jadi Orang Pasti Minggir Kemudian Apalagi Ya Ya Begitu Satu hal Yang Dibikin Disini Jok Jok Ini Bikinannya Exile Agak Sedikit Biasa Biasa Aja Kurang 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 Keren Untuk Gue Untuk Gue Untuk Tegep Tegep Lagi Tegep Tegep Bikin Jok Keren Banget Dan Dia Udah Tau Selera Gue Mau Bikin Jok Kayak Apa Jadi Gue Bikin Kirim Aja Basic Dari Exile Dia Bikinin Jadinya Begini Dirajut Pinggir Oke Simple Juga Dan Lebih Kuat Kulit Kulit Asli Kalau Yang Dari Aslinya Sana Kulit Kulit Sintetik Jadi Takutnya Gampang Robek Dan Lain Lain Gitu Oke Aus Juga Ngomong Kelamaan Oke Untuk Selanjutnya Kita Akan Ketemu Di Chopper Story Berikutnya Dengan Episode Yang Lain Mungkin Pokoknya Tungguin Aja Postingan Berikutnya Premiere Berikutnya Dan Comment Kalau Lo Mau Nanya Apa Di Comment Aja Kalau Lo Mau Protes Mau Apa Silahkan Protes Tapi Gue Bikin Ini Chopper Story Dimana Cerita Ceritanya Yang Gak Pernah Lo Dengar Dari Orang Lain Tapi Dari Gue Sendiri Karena Gue Yang Ngalamin Cerita Untuk Mendapatkan Motor Ini Untuk Bikin Motor Itu Untuk Apalah Gitu Meng Custom Dan Sampai Jumpa Pặp Pener Ag N Sampai 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 T selamat menikmati